Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung Pada video kali ini kita akan bahas mengenai salam Betapa pentingnya mengucapkan salam kepada sesama muslim Dan perlu diketahui bahwasannya Kalau kita mengucapkan salam kepada sesama muslim Itu kita mendapatkan pahala yang banyak sekali luar biasa Bahkan disini Nabi Muhammad SAW Di dalam kitab Tanqihul Qaul Bisa kalian buka Kitab Tanqihul Qaul Halaman 31 Disini Nabi Muhammad SAW Bersabda Jadi orang yang paling pelit adalah orang yang pelit Mengucapkan salam saja Jadi mari kita budayakan salam sahabat Karena kalau kita tidak mengucapkan salam Maka kita tidak dianggap sebagai orang yang dermawan Bahkan ketika kita tidak mau mengawali salam Tidak mau menjawab Itu orang yang sangat pelit sekali Abu Khalul Nas Kata Nabi Muhammad Orang yang paling pelit Bahkan disini sahabat Imam Nawawi Menukil di dalam kitab Tanqihul Akhyar Karya Ibnu Hajar Disana disebutkan Wayukhrosu ayusallima fikuli yaumin Aila asyaratin minal muslimina Jadi Sangat dianjurkan sekali Wayukhrosu Sangat dihanjurkan sekali Sangat didorong sekali Begitu ya Ayusallima Seorang muslim itu Mengucapkan salam Fikuli yaumin di setiap hari Ala asyaratin Kepada sepuluh orang minal muslimina Dari orang-orang islam Sangat dianjurkan sekali Bagi seorang muslim Setiap harinya memberikan salam Kepada sepuluh orang islam Yang lain Jadi ketika kita bertemu Dengan siapapun Ketika dia islam Kita ucapkan Assalamualaikum Kemudian Wa'ayyakuna huwa'almubitadi'u Dan hendaknya Orang yang memberi salam itu Dia adalah orang yang Memulai salam Artinya kita bertemu dengan kawan Ya kita Ucapkan Assalamualaikum terlebih dahulu Kemudian Kenapa kok kita Dianjurkan Agar menjadi orang yang pertama Mengucapkan salam Karena Fa'innahu Afdolumin arrod Karena Mengawali Mengucapkan salam Itu Lebih utama Daripada menjawab Jadi Mari sahabat kita Tebarkan salam Kepada Semua Sahabat-sahabat kita Sesama islam Dengan mengucapkan Assalamualaikum Kemudian disini Dilanjutkan Wasi gotul Wasi gotul Wasi gotuhu Al kamilatu Assalamualaikum Walau Li wahidin Jadi Ketika kita Mengucapkan salam Kepada Teman kita Kepada Kerabat-kerabat kita Kepada Semua orang yang ada Di sekeliling kita Itu Senggot Atau Kata yang paling Sampurna Yang sempurna Adalah Assalamualaikum Walau Li wahidin Meskipun Kepada Satu orang Tetap Kita mengucapkan Assalamualaikum Satu orang Tetap Assalamualaikum Di jalan Ketemu teman Sahabat Assalamualaikum Ketemu Dengan Siapa saja Di pasar Biasakan Assalamualaikum Kemudian Yang lebih Sempurna lagi Assalamualaikum Ditambai Warahmatullahi Wabarakatuh Ditambai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita biasakan Sahabat Nah Ketika orang yang salam Menambai Assalamualaikum Ditambai Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu saja Orang yang menjawab Mendapatkan Kesunahan Untuk menjawab Yang lebih panjang Lagi Lantas bagaimana Bacaannya Wa yazidu Arrod Orang yang Menjawab Salam Dia Menambai Jadi kita Bayangkan Assalamualaikum Kemudian Dijawab Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Yang menjawab Yang menjawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti itu Ini ada cerita Sahabat dari Nabi Muhammad Assalamualaikum 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 Suatu hari Nabi Muhammad Pernah Berjalan Bertemu dengan Anak-anak kecil Fakola Assalamualaikum Yasib Yan Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengucapkan Salam Kepada mereka Assalamualaikum Yasib Assalamualaikum Wahai Para anak-anak Wabfil Hadis Di dalam Satu hadis Lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Idal Taqo Al-Muslimani Fatasofaha Wa hamidah Wa hamidallah Wasolaya Al-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wasta Gufara Wanduhika Kullun Minhuma Fi Wajihi Sahibihi Gufara Allah Lahuma Wa nazala Alayhima Mi'atu Rahmatin Lilbadi Dis'auna Walil Musafihi Asyaratun Wa Yukaddamu Assalamu Alal Musafahati Ini sangat Luar biasa Sekali Anjuran Terhadap Semua Umat Islam Jadi Jadi Satu hadis Nabi Muhammad Bersabda Idal Taqo Al-Muslimani Ketika ada Dua orang Islam Bertemu Kemudian Fatasofaha Wa hamidallah Mereka saling Berjabat tangan Wa hamidallah Dan Memuji Kepada Allah Kemudian Dan Baca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wa Assalam Wastawu Faro Wastawu Faro Dan Mereka Berdua Minta Ampunan Kepada Allah Waduhika Kulun Minhumah Fi Wajhi Sohibihi Waduh Hakka Waduh Hika Kulun Minhumah Fi Wajhi Sohibihi Dan Salah satu Di antaranya Ya Sama-sama Menampilkan Wajah Yang Bahagia Seperti itu Ya Ngofar Allah 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 akan Mengampuni Dosa Keduanya Wa Nazala Andai Himam Miatur Rahmatin Dan Kepada Dia Turun Seratus Rahmat Seratus Rahmat Ini Untuk Yang Memulai Mendapatkan 90 Dan Untuk Orang Yang Bermusofah Mendapatkan 10 Dan Sebelum Bermusofah Didahulukan Dulu Salam Jadi Assalamualaikum Kemudian Kita Berjabat Tangan Dan Saling Senyum Dengan Wajah Yang Saling Gembira Dengan Teman Kita Seperti itu Sahabat Ya Kiranya Itu Sangat Penting Sekali Salam Ya Sahabat Mari Kita Biasakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh